Intro Oke, teman-teman, adik-adik, mahasiswa, boleh kita mulai ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik, mahasiswa, semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di perkuliahan yang sudah dua tahun dilakukan secara online atau dikenal dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sudah dua tahun pula, ini banyak dosen yang tanda kutip, kayak orang gila karena ngomong sendiri. Di ruangan yang kosong, kemudian mas mbak sendiri off-camp, Nah, selama bisa dua SKS atau 3S ngomong sendiri. Nah, tapi tidak masalah. Sesuai dengan spirit hidup yang saya coba bangun ke semua audiens yang ngikut, entah mungkin free webinar atau kelas online seperti ini, Ya, saya mencoba untuk berbagi sesuai dengan spirit hidup In ahsantum ahsantum liang fusikum Wain assantum falaha Jika kamu berbuat baik, kebaikan akan kembali ke kamu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, keburukan akan kembali ke kamu sendiri. Nah, ini saya coba untuk berbuat baik, untuk berbagi sedikit ilmu tentang perbajakan, khususnya tentang akuntansi pajak. Ya, adik-adik mahasiswa, mas mbak semua, saya share dulu, saya screen-in ya. Nah, pada perkuliahan kali ini, kita melihat topik akuntansi pajak dengan subtopiknya konsep income-based taxation. Nah, konsep ini memberikan suatu pemahaman bagaimana akuntansi pajak pada akhirnya muncul. Kita lihat ya. Nah, di slide yang pertama ini, sebentar, saya geser dulu ini. Ya, dari penelitian Holmes, ini disertasi ya, tahun 2001, dimanapun negara yang menerapkan sistem perpajakan modern, pasti akan melihat dua sisi ini. Jadi, dua sisi basis pemajakan. Yang pertama adalah basis pemajakan, berupa penghasilan. Dan yang kedua, basis pemajakan berupa expenditure tax. Nah, ini yang pertama, karena ada income. Kemudian yang kedua, expenditure tax, konsumsi, dan nantinya kita akan membahas pajak pertambahan nilai, ataupun pajak-pajak konsumsi lainnya. Tapi fokus kita di dalam perkulian kali ini, kita membahas income tax decision. Income tax decision ya. Nah, kalau kita, mungkin Mas Mbak sudah belajar ya, di top, di mata kuliah PPH. Jadi, penghasilan ini menggunakan konsep SAS, konsep accretion. Ini saya tidak kupas, tapi saya akan coba kaitkan dengan mata kuliah utama kita, yaitu akuntansi pajak. Jadi, gini Mas Mbak, secara sederhana, penghasilan itu bisa dilihat pemajakannya dari dua sisi. Yang kita kenal di sini, dari sisi pemberi penghasilan. Jadi, ini tengah adalah penghasilan. Nah, penghasilan ini ada pemberi, ada penerima. Nah, kalau di gambar ini, pemberi sebelah kiri, penerima sebelah kanan. Pemberi akan mengenakan pajak berbasis penghasilan berdasarkan sumber. Sumbernya dari pemberi. Makanya, pengenaan pajaknya harus berdasarkan jenis-jenis penghasilan. Nah, kita kenal istilah ini sebagai scheduler taxation system. Jadi, schedule-schedule itu artinya kelompok-kelompok. Nah, kalau di Indonesia, kita mengenal ada PPH 21, 23, 22, 26, pasal 4T2, pasal 15. Pasal 4T2 ini juga ada yang memang nanti dari sisi kanan. Kalau ini memang tidak terlalu masalah, karena gross income kena pajak. Di Indonesia pakai 2% atau 15% untuk 23. Untuk 22 banyak, rata-rata 0,5. Kalau 21 memang ada perhitungan sendiri. Oke. Nah, kemudian dari sisi penerima, ini penerima siapa? Penerima itu person. Kalau dalam bahasa Inggris. Ternyata person ini bisa berupa orang pribadi, physical person, tapi bisa juga fictitious person. Jadi, fictive. Atau ada yang mengatakan legal person. Jadi, person yang memang ada karena suatu legalitas. Kita mengenalnya sebagai wajib pajak badan. Kalau physical person yang tadi, kita mengenalnya sebagai wajib pajak orang pribadi. Nah, ini pengenaan pajaknya, ya ini bisa bersumber dari mana saja. Makanya, kita sering mengenal dengan global taxation system. Pokoknya, penghasilan dari manapun, sumbernya dengan nama dan apapun, ya silakan dilaporkan. Nah, cuma nanti konsep penghasilannya dipecah. Ada yang kena pajak, ada yang tidak kena pajak. Ada yang kena pajak, tapi final. Ada yang kena pajak, tidak final. penghasilan yang kena pajak, tapi tidak final, ini menjadi topik utama akuntansi pajak di pembahasan berikutnya. Jadi, secara ringkasan, nanti kita melihat di sini, ya ini saya sudah menggambarkan pemberi-penerima, kemudian, kalau dari sisi pemberi, kena pajaknya, taxation at source, dikenakan pajak di negara sumber, dikenakan pajak di sumbernya, makanya perlu diperinci. Nah, itu yang kita kenal, nanti harus ada positive list. Sementara, kalau global taxation system, ini karena global, dari si penerima, penerima bisa punya penghasilan dari A, B, C, D, atau dari mana pun sumbernya. Nah, harus dilaporkan semua. Nah, ya. Nah, tapi, sekali lagi, sesuai yang ini, ada juga dengan pertimbangan tertentu, penghasilan non-objek pajak, atau penghasilan dikenakan, tarif tertentu, dan sifatnya final. Nah, ini saya coba rangkum ya, perbedaan scheduler taxation system dengan global taxation system. Kalau yang scheduler, yang tadi saya sudah sebutkan, ada withholding tax system, pakai potput, pemotongan atau pemotongan, ini topiknya ada di mata kuliah lain. Kemudian, pengenaan pajaknya, taxation at source, lalu sistem pemajakannya, berdasarkan kelompok-kelompok, kelompoknya ada subjek, objek, tarif, dan kita mengenal di Indonesia, ada PPA pasal 4, ayat 2, pasal 15, huah 1, 22, 32, 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 selesai sistem, karena, tidak mungkin, kantor pajak, menggunakan pendekatan, official system, di tung, jumlah SDM, pajak terbatas, dengan wajib pajak, yang begitu besar, jadi, dimanapun negaranya, ketika, menerapkan sistem pajak modern, pasti global, pasti selesai sistem, nah, ini, subjek pajaknya, badan atau orang pribadi, objeknya, wood white, kemudian dipisah lagi, ada yang pengenaan pajaknya, bersifat final, ada yang non-objek pajak, nah, tarifnya, biar gampang, mudah, nah, ini sengaja, yang kuning ini, saya tinggal dulu sebentar, kemudian, timing to calculate, pay and report annual basis, nah, jadi, kenapa sampai annual basis, ini menjadi penting ini, ya, mas bah semuanya, ini menjadi penting, kenapa, karena, kita mau annual basis, caranya gimana, akhirnya dulu, ketika awal, udahlah ngikutin aja tuh, akuntansi, akuntansi kan menggunakan, accounting periodicity concept, tahunan, kemudian, di sana, ada laporan posisi keuangan, atau dulu namanya neraca, ada juga, laporan laba rugi, nah, pakai itu aja kan mirip itu, akhirnya, pelaporan, PPH, badan atau orang pribadi, menggunakan konsep akuntansi, berupa, accounting periodicity, accounting periodicity ini, menjadi bagian dari, going concern, konsep, apa itu, going concern, konsep, perusahaan, yang melakukan, usaha secara rutin, itu, akan menyusun, laporan kinerja, masalahnya adalah, laporan kinerjanya kapan, apakah nunggu nanti, perusahaannya bubar, nggak bisa, perlu di cut off, dipotong, potong, 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 nah, cut offnya adalah tahunan, muncullah accounting period, di pajak, ada tahun pajak, taxable year, nah, ngenain pajaknya gimana, nah, ngenain pajaknya, apakah gross, kayak scheduler taxation income, ya, yang sebelah kiri ini, bentar, nah, yang sebelah kiri, atau, oh nggak, secara sederhana, boss, gua kan punya usaha, mencatat penghasilan, kan ada biaya, kayak di laporan laba rugi, kalau gitu, boleh dong, gua mengurangkan penghasilan, dengan biaya-biaya, nah, itulah muncul, konsep allowable deduction, dan konsep taxable income, jadi, taxable income ini, menjadi awal, dari cerita, adanya, pencatatan, yang nantinya, secara umum, mengikut akuntansi, keuangan, jadi, ada penghasilan, ada biaya, kemudian, ada laba, dan itu, tapi kan, kepentingan pajak, beda dengan kepentingan, akuntansi terus gimana, ya sudah, kalau begitu, ya, kalau begitu, kepentingan pajak, bisa beda, dengan kepentingan accounting, dan pajak pun, boleh aturan yang, boleh punya aturan yang berbeda, nah, konsep taxable income, makanya, tidak mesti sama, dengan konsep, book income, atau, net income, before tax, nah, kalau gitu, silahkan lakukan, pembukuan, seperti halnya, akuntansi, nanti perlu ada, penyesuaian, karena aturan pajak, atau akuntansi pajak, tidak mesti sama dengan, akuntansi, keuangan, nah, itu cerita awal, mengapa muncul, akuntansi pajak, yang menjadi bagian, ya, kalau dari, ya, karena background saya akuntan, saya akuntan, berregister negara, dan saya punya, CA, chartered accountant, dan itu memang, silahkan akuntan, mencatat pembukuan, nah, biayanya gimana, di konsep akuntansi, ada istilah matching cost against revenue, dan itu pun diadopsi di, pajak berbasis penghasilan, untuk global taxation system, di Indonesia, konsep matching cost against revenue, ini ada di pasal, 6 ayat 1, dan pasal 9 ayat 1, konsep ini sudah ada, sejak, tahun 8, 3 ketika, undang-undang PPH, itu mulai pertama kali, diberlakukan, ya, disahkan dulu, disahkan 8-3, berlakukan 8-4, dan dari hasil penelitian disertasi saya, konsep itu, sampai sekarang masih dipakai, makanya undang-undang sekarang ini, undang-undang PPH, masih undang-undang PPH, nomor 7 tahun 8-3, karena undang-undang sekarang, undang-undang HPP itu, itu perubahan, atas undang-undang nomor 7 tahun 8-3, nah, inilah, Mas Mbak, Dede, cerita awal, dari, konsep, akuntansi pajak itu muncul, makanya, di banyak negara, akuntansi pajak itu, enggak, enggak bisa lepas, ya, atau istilahnya apa, tidak bisa independen, dengan, tidak bisa independen, dari akuntansi keuangan, nah, itu, nah, kemudian, ini nanti kita akan bahas tersendiri, ya, nah, nantinya, ada juga, pembagian yang mengacu pada, oh, ini, kalau yang tadi, global taxation system, itu actual income, tapi gimana nih, ada juga yang pakai asumsi present income, nah, makanya, ada juga yang membagi, cara menghitung pajaknya, bisa pakai actual income, kayak global taxation system, ada pendapatan kurangi biaya, tapi ada juga yang pakai asumsi perkiraan, itulah yang kita kenal dengan, PPH final, dari gross, contoh kita, ada misalkan, PPH jasa konstruksi, yang baru terbit peraturannya, PPH nomor 9, 2022, ada juga PPH 23, 2018, nah, ini bentuk dari, cara menghitung pajak, dengan, PPH final, artinya, tarifnya langsung kenal, kalikan dengan gross, nggak ada pembukuan, bukan, nggak ada pembukuan, biaya-biayanya semuanya diambilkan, pokoknya, PPH-nya segitu, entah 0,5 persen, atau nanti tarif di, PPH jasa konstruksi, ada yang 2,65, ini, ini cerita tentang, mengapa muncul, presumptive taxation, nah, kemudian, sebentar, saya, saya cas dulu ini ya, biarlah nggak mati, sebentar ini, oke, nah, cerita berikutnya gimana, nah, terus, kapan ngakuin penghasilan, ini juga, ngikut accounting lagi nih, pacak berbasis penghasilan, mau cash basis atau accrual, kalau undang-undang PPH kita, dua-duanya, nah, tapi, kalau kita ikut akuntansi keuangan, akuntansi keuangan sudah menegaskan accrual, kenapa accrual bukan cash basis, karena accrual bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat, dibanding dengan cash basis, nah, jadi, kita, kita tahu ya, jadi akuntansi itu hadir, karena, investor, pemilik modal, berbeda dari, pengelola modal, kita kenal dengan istilah manajemen perusahaan, kenapa muncul istilah accounting, how to account, jadi, di sini, pengelola modal, ya, has the obligation, to, ya, for accountability, jadi, accountability, akuntabilitas, punya tanggung jawab, ya, punya kewajiban mempertanggung jawaban, accounting, to account for, nah, itu ceritanya di situ, dan, ternyata, si pemegang saham, sebagai pengguna laporan keuangan itu, merasa nyaman, kasarannya begitu ya, jadi, laporan keuangan akan lebih bermanfaat, lebih relevan, jika digunakan accrual, nah, tapi nanti di pajak pun juga bisa beda, gitu, soalnya accrual basis dulu, ketika undang-undang PPH ini dirumuskan, akuntansi pajak dirumuskan, itu pakai historical cost counting, tapi sekarang sudah beda, nah, secara sederhana, dari penelitian saya, penelitian disertasi, memang ada tiga jenis, pemacakan berbasis penghasilan, yang menggunakan basis accrual, pertama, mark to market taxation, kemudian yang kedua, realization taxation, dan yang ketiga, hybrid taxation, nah, ini kita akan bahas di lain, di pertemuan berikutnya, oke, itu dulu, masukan semua, salam sehat, salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh,